Saudara Lidbang Kompas merilis survei terbaru elektabilitas bakal calon gubernur rujukan publik Jawa Barat. Secara elektabilitas, Ridwan Kamil menempati urutan teratas disusul Deddy Mulyadi dan Bima Arya. Survei digelar Lidbang Kompas mulai 15 hingga 20 Juni 2024 dengan melibatkan 400 responden secara acak. Dari nama calon gubernur yang dirujuk warga Jawa Barat, banyak yang berlatar belakang bupati atau wali kota. Dalam survei ini, nama Ridwan Kamil menjadi referensi terbesar publik di Jawa Barat yakni 36,6 persen. Berikutnya, ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Deddy Mulyadi dengan 12,2 persen. Lalu, ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiyarto dengan elektabilitas 1,6 persen. Menariknya, masih ada 41 persen yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan secara tegas. Nah, kita tahu kenapa Ridwan Kamil elektabilitasnya tinggi ya selama ini sebagai mantan gubernur Jawa Barat gitu ya, satu periode dan sejauh ini dia juga aktif di media sosial dan pemberitaan tentang beliau juga tidak pernah sepi gitu ya. Artinya, memang beliau sanggup menjaga ritme bagaimana kemudian tampil di publik selama ini. Sementara, Deddy Mulyadi juga sama meskipun berangkat dari Kepala Daerah ya, mantan Kepala Daerah. Sama dengan Ridwan Kamil, selama ini kan beliau juga langkah-langkah politiknya juga seringkali masuk dalam ruang publik gitu ya. Selain nama-nama tadi, parpolain terus menjajaki sosok untuk diusung di Pilkada Jawa Barat. Hari ini, Ilham Habibi, anak Presiden ketiga BYE Habibi, bersilaturahmi ke DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dia didampingi sekian Partai Nasdem, Hermawit Taslim. Pertemuan ini juga untuk melihat peluang kerjasama Nasdem dan PKS, khususnya di Pilkada Jawa Barat. Ilham Habibi yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem, ingin agar sektor pendidikan dan industri yang ada di Jawa Barat menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia. Kita lihat di sini ada industri yang sudah ada, harus kita perkuat, sektor pendidikan juga ada, harus kita juga perkuat. Dan yang penting dalam konteks ini, perlu ada kolaborasi antar sektor. Itu yang kadang kita masih sangat kurang di Indonesia. Kita kurang adanya kerjasama di antar sektor pendidikan, akademik, karena di situ lah kita lihat adanya penelitian dan pengembangan. Kemudian di industri memang dia kurang komunikasi dengan sektor akademik dan sebaliknya juga kurang. Itu bisa kita perkuat di Provinsi Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa semakin maju. Selain Bima Arya, PAN juga mengusulkan nama Ketua DPP PAN Jawa Barat, Desi Ratna Sari. Sama seperti Bima Arya, Desi disodorkan sebagai calon gubernur atau calon wakil Gubernur Jawa Barat. Pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, semua partai harus berkoalisi bila ingin memajukan calon mereka. Sebab tidak ada partai yang mendapat 20 persen kursi DPRD atau minimal 24 kursi. 24 kursi adalah jumlah kursi minimal untuk mengajukan partai sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tim Liputan, Kompas TV